Tim DVI Polri yang berada di rumah sakit Polri Kramajati sudah menerima sedikitnya 111 sampel DNA dari korban kecelakaan Sriwijaya RS di 182 Ruta Penerbangan Jakarta-Pontianak yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu DKI Jakarta Sabtu 9 Januari 2021 lalu. Sampai pukul 17. Sampai sekarang, Tim DVI telah menerima sampel DNA, itu sebanyak 111 sampel. Kemudian juga kantong jenazah, yang sekarang sudah diterima, itu sebanyak 72 kantong jenazah. Kemudian, Tim juga menerima 11 kantong properti, yang tentunya baik kantong jenazah dan properti, dilakukan, tindakan-tindakan disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan identifikasi, kegiatan verifikasi dan validasi daripada data yang dilaksanakan dengan keakuratan, keberitian, sehingga betul-betul hasil identifikasi dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Tim DVI RS Polri juga sudah mengidentifikasi tiga orang korban kecelakaan Sriwijaya Air. Salah satunya adalah co-pilot Fadli Saryanto. Sementara itu, jenazah korban yang sudah teridentifikasi lainnya, Uki Bisma, akan diambil pihak keluarga pada Kamis 13 Januari 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!